Hai guys Oke jadi ceritanya tuh begini guys jadi kali ini tuh gue mau ngeganti konektor casis Xiaomi Redmi Note 4x ya guys kalau gue salah ini kalau ke satu seri Note 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 4x ya bener tuh ya Redmi Note 4x ya nah ini ada dua ada dua PCB ya jadi ada yang mini ini taharek Mi Note 4x mini ya ada yang mini sama ada yang big ya guys jadi ukuran PCNya tuh gede ya jadi kebetulan nanti kan nggak bisa di-charge ya jadi gue mau coba ganti ini dan siang punya penyaitu mau mau beli aja gitu ya mau diganti semua PCNya gitu jadi udah tuh langsung beli itu ya ke toko dan sekarang kita coba pasang guys dan setelah cat secara spesifikasi ini tuh itu Xiaomi Redmi Note 4x ya Note 4x ya dan betul guys kita gintam nul dulunya Hai nah kebetulan gue ngisi suara itu belakang guys jadi setelah gue bongkar kok terhita beda guys gitu ya jadi si konektornya itu beda nggak sama ya ya kalau kalian penasaran ya tonton aja video ini sampai selesai ya biar kalian tahu sih perbedaannya dimana dan seperti apa ya Oke yang pertama kita bongkar dulu bagian tutup belakangnya ya oke kita bongkar dulu tutup belakangnya dan biar kita bisa lihat sih dalamnya guys ya ya selamat menikmati 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 kaya kotak kayak kotak gitu ya dan yang itunya lagi itu beda guys kok bisa gitu ya kok beda dan disini yang ini tertulis Redmi Note 4x Redmi Note iya Air Note 4x kibatisium Redmi Note 4x big dan yang bawain tuh mini guys kenapa bisa beda dan ini belinya dari kontrol yaitu guys bukan dari online kalau dari online kan bisa pilih dulu dan salahnya lagi nih bagian bawahnya itu belum dibongkar dulu guys itu jadi kurang kelihatan itu sih nggak tahu ya Nah begitu jadi kalian kalau misalkan mau ganti ganti part-part itu ganti spare part gitu walaupun tipenya sama mending bongkar dulu saja ya saya patah aja itu beda ya untuk menghindari dari kesalahan pembelian barangnya itu guys Nah ini tuh salahnya tuh belum dibongkar guys dan setelah dibongkar sekarang langsung tadi ya tuh gue bongkar tuh kan mau gue pasang itu dan ternyata ini beda guys begitu terus ini kan di kesalahan yang merusak itu bagian konektor casnya jadi kalau ngecas tuh susah masuk ya nah itunya tuh ya bagian lagi ini tuh konektor cas dan kita lihat yang ini konektor casnya kayaknya beda atau sama ya kurang kelihatan jelas sih kayaknya sih kayaknya sih kayaknya sih sama ya sepertinya masalahnya jika masalah jika nyama sama ya tapi eh kurang jelas ya nah yukis kurang jelas krisnya ngeris jadi seperti itunya permasalahan ternyata permasalahannya tuh seperti itu itu bagian yang rusaknya tuh konektor cas ya itu aja dulu thank you for watching ya guys jumpa subscribe subscribe like comment subscribe ya guys subscribe lagi subscribe bentar guys ini nyentang nih di sini kini siapnya tuh tipenya Redmi Note 4x tapi kok beda gitu guys ya aneh juga ya nggak bisa beda ya padahal ini sama-sama Note 4x gitu ya tapi kok beda guys ya oke guys ya ternyata watching guys ya ya